Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil adamin Wabihin nesta'in Ala umuri dunia watin Assalatu wassalamu Ala asrafil anbiya Iwal mursalin wa ala adihi Wasahbihi ajma'in Amma ba'duh Baik teman-teman kelas lima yang dirahmati Allah Bagaimana kabar kalian semua Semoga kita semua Dalam keadaan sehat Dalam keadaan Tetap dalam perlindungan Allah Dan dalam keadaan baik-baik saja Amin Amin ya Rabbil adamin Ada pun pada pagi hari ini InsyaAllah Kita akan melanjutkan materi Di pekan yang lalu Di pertemuan kemarin Bapak minta Kalian untuk meringkas Asma'ul Husna khususnya Al-Qayyum Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengumpulkan Oke baik Ada pun hari ini insyaAllah Kita akan melanjutkan materi tersebut Sebelum kita memulai Mari kita bersama-sama Membuka pembelajaran ini Dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Oke baik Silahkan dibuka bukunya Sembari disimak Kita Masuki Bahasan yaitu Makna Al-Qayyum Kemarin sebelumnya Kita sudah bahas Seputar Al-Qui Yang Maha Kuat Nah ada pun Al-Qayyum Yaitu Yang bermakna Allah Maha Berdiri Sendiri Allah Tidak Bergantung Kepada Siapapun Kepada Makhluk Apapun Allah Tidak Bergantung Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah Ayat 255 Bapak bacakan Yang artinya Allah Tidak Tuhan Selainnya Selain Allah Yang Maha Hidup Dan yang terus Menerus Mengurus Makhluknya Sehingga jelas Allah lah Yang mengurus Dan kita sebagai makhluknya Diurus oleh Allah Dilindungi Allah Dijaga oleh Allah Diperhatikan oleh Allah Nah ada pun Al-Qayyum sendiri Memiliki beberapa makna Disini ada dua makna Yang pertama Yaitu menunjukkan Kekayaan Allah Yang Maha Sempurna Jadi Allah Berdiri Sendiri Allah Tidak Memerlukan Kepada Atau Bantuan Kepada Para Makhluknya Sebagaimana firmannya Yang artinya Wahai manusia Kamulah Yang memerlukan Allah Dan Allah Dia lah yang Maha Kaya Ya tidak Memerlukan sesuatu Lagi Maha Terpuji Sehingga jelas Di dalam ayat ini Bahwasannya Teman-teman Kita lah Yang memerlukan Allah Kita lah yang butuh Kepada Allah Ya Bukan Allah yang butuh Kepada kita Tapi kita yang butuh Kalau kita yang butuh Maka kita yang samperin Kita yang datangin Ya Kalau kita Mengharapkan kekayaan Mengharapkan kesehatan Maka kita minta Kepada Allah Insya Allah Selama kita berdoa Kepada Allah Allah malu Kalau enggak Ngebalas Allah malu Kalau enggak Mengabulkan doa-doa Para hambanya Ya sehingga Sudah seyogiannya Yuk kita Mari Berdoa kepada Allah Kita memohon Kepada Allah Ya apalagi Jangan sampai Kita malah menyombongkan diri Wah saya enggak butuh Allah Na'udzubillah Jangan sampai kita Termasuk golongan tersebut Kita selalu butuh Allah Kita memerlukan Allah Dalam Setiap Kehidupan kita Ada pun yang kedua Yaitu menunjukkan Kesempurnaan Terhadap Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Jadi karena Allah Subhanahu wa ta'ala Yang mengatur Seluruh makhluknya Ya Sampai hal-hal yang kecil Sampai virus Yang saat ini Sedang melanda Seluruh dunia Itu Allah yang mengatur Namun Allah Tentu akan memberikan Hikmah dan pelajaran Di dalamnya Apa-apa hikmahnya Dengan adanya virus ini Kita di rumah Bisa lebih dekat Dengan orang tua Dengan keluarga Kita jadi lebih Kenal dengan teknologi Coba bayangkan Kita gak bakal Kenal yang namanya Zoom Kita gak bakal Kenal yang namanya Video azet recorder Kalau tidak ada Pandemi ini Sehingga Semua ada hikmah Yang terjadi Yang Allah berikan Dan Allah Yang mengontrol Allah yang mengatur Seluruh makhluknya Bahkan kebutuhan Kita semua Allah yang ngatur Teman-teman makan Betul Itu dari orang tua kalian Orang tua kalian dari kerja Tapi itu semua Merupakan Kasih sayang Allah Yang Allah berikan Aturan dari Allah Allah yang mengatur Melalui wasilah-wasilah tersebut Sehingga Hidup kita ini Sangat membutuhkan Pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita Pasti bergantung Pasti nempel Butuh kepada Allah Di sini Di dalam sebuah Surah Al-Fatir Ayat 41 Bapak baca kan A'udhu billahi minasyaitanirrajimi Bismillahirrahmanirrahim Inna Allah Yumsiku Samawati Wal-Artu Antazula Walain Zalata In Amsakahuma Min Ahadin Min Ba'dih Innahu Kan Haliman Ghafura Yang artinya Sungguh Allah yang menahan Langit dan bumi Agar tidak lenyap Dan jika keduanya akan lenyap Tidak ada seorang pun yang mampu Mempertahankannya selain Allah Yang sungguh dia Allah maha penyantun Lagi maha pengampun Sehingga jelas Di dalam surat ini Al-Fatir Ayat 41 Bahwasannya Yang menghandle Yang mengatur Yang mengontrol Yang memegang kendali Seluruh tata surya Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada manusia yang makhluk Tidak ada makhluk yang Mampu Dalam menangani tersebut Kekayaannya banyak aja Mereka tidak mampu Apalagi menahan Langit Bumi Serta tata surya Untuk Berjalan Sesuai dengan Rotasinya Itu Tentu Sebagai manusia Kita tidak mampu Apa pelajaran yang bisa kita ambil Tentu tidak ada yang bisa kita sombongkan Teman-teman Sekaya apapun Kondisi kita Tidak ada yang bisa kita sombongkan Yang layak sombong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Oke Baik ada pun disini hikmah Atau buah yang akan kita terima Yang akan kita ambil Ketika kita Apa namanya Sering Untuk menerapkan Asma'ul husna Al-qayyum Kebaikan yang bakal kita terima nantinya Yaitu dikabulkannya doa Ketika kita sering mengamalkan Dengan mengucapkan Yaitu Ya hayu ya qayyum Ya hayu ya qayyum Boleh Dan Al-qayyum Al-qayyum Dan lain sebagainya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Akan memanjatkan doa-doa kita Akan mengabulkan doa-doa kita Atas apa-apa yang kita panjatkan Teman-teman Mau diberikan kesehatan Ya Maka ucapkan Ya al-qayyum Al-qayyum Ya hayu ya qayyum Dan lain sebagainya Ya Yang mencakup dari al-qayyum Ya kita minta apa yang kita minta Ya Kita panjatkan apa yang kita inginkan Allah akan segera mengabulkan Terhadap doa-doa kita Karena di dalam kisah ini Bahwasannya Yang mana beliau sampaikan Ya Anas bin Malik Sebuah ahli hadis Ya Yang mana Di akhir Intinya itu Yaitu Jika kita berdoa Dengan nama Al-qayyum Maka Allah akan memperkenankan Maka Allah akan memudahkan Mengarahkan Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Akan Mengabulkan Apa-apa yang kita inginkan Ya Masya Allah Allah akan beri Terhadap apa yang kita minta Teman-teman Minta diberikan kesehatan Teman-teman Diminta Minta kepada Allah Agar diberikan rumah yang baik Yang layak Rumah sendiri Dan lain sebagainya Sesuai kebutuhan masing-masing Maka Allah akan beri Insya Allah Selama kita mengamalkan Al-qayyum Nah ada pun yang kedua Yaitu merupakan bagian doa Yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW Jadi Seringkali kita mendengar Bagian doa Ya hayu ya qayyum Birahmatika astagith Ya hayu ya qayyum Birahmatika astagith Dan ini adalah salah satu Atau Bagian dari doa Ketika kita mendapatkan Musibah atau kesedihan Sebagaimana Ya hayu ya qayyum Dengan rahmatmu Aku memohon pertolongan Kepada Allah Insya Allah Dan pastinya Allah akan memberikan Pertolongan kepada kita semua Ada pun yang ketiga Yaitu Sarana berzikir Dalam waktu pagi Dan waktu sore Nah teman-teman Yang senantiasa berzikir Di waktu siang dan sore Maka Tidak akan asing Akan sering mendengar Ya hayu ya qayyum Birahmatika astagith Aslini syani kullah Wala takilni ila Nafsi tarfatu'ain Ya Dan lain sebagainya seterusnya Dan ini Bahwasannya Allah mengajarkan kita Nabi Muhammad mengajarkan kita Agar kita senantiasa membaca zikir Pada waktu pagi dan sore Mengapa pagi dan sore? Karena waktu pagi dan sore lah Catatan-catatan kita Kebaikan kita Selama sehari-hari Itu akan dilaporkan kepada Allah Ya sehingga Kita memasrahkan Atas catatan tersebut Dan tentunya kita meminta Kepada Allah Pertolongan Agar catatan-catatan yang buruk kita Dihapuskan Ya demikian Nah ada pun cara meneladani Bagaimana nih Kita melakukannya Dalam kehidupan sehari-hari Dalam menerapkan Asma'lusna al-qayyum Nah ada pun yang pertama Membersihkan kamar sendiri Jadi Teman-teman sebelumnya Perlu difahami Ketika al-qayyum Adalah Allah Berdiri sendiri Allah yang mengatur sendiri Maka kita dapat meneladaninya Dengan kita menggunakan potensi Yang Allah berikan Kekuatan yang Allah berikan Kepada kita Ya Karena kita semua diberikan Kekuatan oleh Allah Maka kita gunakan Dengan semaksimal mungkin Berusaha mungkin Ya Nah dengan apa Ya diantaranya Kita berusaha Yang tadi Membersihkan kamar sendiri Ya Jangan sampai kita malah Minta dirapihkan Minta dibersihkan Kita malas Malah hanya rebahan Hanya tidur saja kerja Na'udzubillah Ya Jadi kita Kita lakukan Untuk meneladani Sikap Allah Maka kita bersihkan Kamar sendiri Kita lakukan dengan sendiri Mencuci piring sendiri Kemudian Membersihkan Ya Apa namanya Benda-benda yang ada di rumah Baik laci Meja dan lain sebagainya Kemudian belajar Dan mengerjakan tugas Atas kemauan sendiri Kita semua diberikan potensi oleh Allah Kita semua diberikan kekuatan oleh Allah Kemampuannya Allah Diberikan Allah Ya Akal kita diberikan Allah Maka kita gunakan semaksimal mungkin Berusaha mungkin Ya Atas kemauan kita sendiri Jangan sampai PJJ ini Pembelajaran jauh Maka malah Orang tua kita sering ngomel-ngomel Adek belajar Fatima belajar A belajar B belajar C belajar Jangan sampai Tapi kita niatkan Kita sadarkan diri sendiri Bahwasannya belajar adalah kebutuhan Teman-teman Mau kaya Belajar Teman-teman Mau sukses Belajar Teman-teman Mau enak keadaannya nanti Kondisinya enak Keluarga sehat Maka Banyak-banyak belajar Karena dengan belajar Akan mengubah Kondisi kita Maka orang yang akan Membutuhkan kita Ketika kita menjadi Orang yang berilmu Demikian Uang yang akan Mendatangkan kita Kalau kita Adalah orang yang berilmu Bukan kita mencari Cari Uang Bukan kita mencari-cari uang Tapi insya Allah Kita akan senantiasa dibutuhkan Oleh karenanya Yuk mari Teman-teman Kita semangat menuntut ilmu Apalagi dalam pembelajaran Jauh Semangatnya harus lebih Ketika kita melakukan Semangat lebih Capeknya lebih Maka Allah akan Memberikan balasan Yang lebih-lebih Yang berlipat-lipat ganda Ada pun yang kelima Inisiatif Membersihkan lingkungan Jadi sadar diri Jadi enggak pakai Disuruh-suruh lagi Oh Ada sampah Ambil Buang Tepat sampah Oh Kotor nih kamar Dibersihkan sendiri Tanpa disuruh-suruh Nah itulah Salah satu cara Kita meneladani Al-Qayyum Yaitu Nama baik Allah subhanahu wa ta'ala Oke Ada pun setelah ini Teman-teman Tentu ya Tujuannya Utamanya Kita semaksimal mungkin Atas kemampuan yang kita miliki Kita lakukan dengan kemampuan kita Jangan sampai kita bergantung Terus kepada orang lain Apalagi bergantung Kepada kedua orang tua Kita lakukan dulu Semaksimal mungkin Kita rapikan rumah Kita belajar Atas kemampuan sendiri Dan lain sebagainya Nah setelah ini Silahkan teman-teman Untuk mengerjakan bagian ini Ya Di bagian ini Dikerjakan Ya Kalau kita lihat Kalau dikerjakan langsung di buku paket Sepertinya tidak cukup ya Tidak muat Maka sangat disarankan Di buku tulis Soalnya wajib ditulis Kemudian jawabannya Dijawab Ya Boleh soal jawaban Soal jawaban Boleh soalnya dulu Diselesaikan Baru jawaban Terserah teman-teman Oke demikian Yang bisa bapak sampaikan Jangan lupa Ya Setelah dikerjakan Usahakan dengan kemampuan Masing-masing Kerjakan dengan masing-masing Kemudian Kalau masih ragu Silahkan minta dikoreksi Terlebih dahulu Oleh ayah Ataupun bunda Kemudian diberikan nama diatasnya Dan di foto jelas Ke bapak Kirim Japri Demikian yang bisa bapak sampaikan Kurang lebihnya Bapak mohon maaf Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatiannya